cek cek hello cek hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga semua dalam keadaan baik baik saja ketemu lagi dengan saya arizal firman syah di video kali ini dan video kali ini kita akan membahas seputar tips cara mendapatkan subscriber youtube dengan jumlah yang banyak nah bagaimana saja tipsnya ayo kita simak ini saya sudah buat listnya oke nah jadi tips mendapatkan subscriber youtube dengan jumlah yang banyak ini sudah saya praktekan di beberapa channel youtube saya dan terbukti berhasil signifikan gitu ya dan tips mendapatkan subscriber yang banyak di youtube kita mulai dengan poin yang pertama poin yang pertama buat akun tertarget nah ini kalau bisa anda baca di layar saya sebelah kiri buat akun tertarget artinya kita buat satu akun saja eh satu akun youtube untuk satu tema saja jadi kalau misalnya anda buat youtube channel youtube dengan tema tutorial misalnya tutorial ya itu satu video satu channel itu harus isi tutorial semua kayak misalnya ini channel youtube saya ini akan saya buat juga untuk membuat video-video yang sifatnya saya berbagi pengalaman saya termasuk sedikit tutorial ya berbagi pengalaman saya tentang multimedia dan digital marketing dimana itu dunia saya ya maka anda bisa lihat nanti video saya ini rata-rata dengan sudut pengambilan gambar yang sama juga tentang isi yang tidak berbeda jauh dan yang tentu saja requestan dari teman-teman sekalian gitu nah itu jadi saya buat satu tema saja kalau misalnya anda ingin buat channel youtube dengan tema yang komedi misalnya ya buat komedi saja satu channel youtube komedi semua misalnya mau buat channel yang isinya prank ya prank semua tentang cover lagu ya tentang cover lagu semua seperti itu dan kalau bisa akun tertarget ini antara nama channel foto channel terus foto sampu channel ya deskripsi channel itu harus sama semua tentang tema yang ingin anda angkat gitu contoh saya pernah bikin channel youtube dengan nama obrolan netizen nah disitu tentang gosip-gosip atau yang lagi rame dibicarakan netizen nah itu saya saya sesuaikan nama foto sampul lalu video yang di upload komentarnya bagaimana konsepnya bagaimana itu harus sama semua videonya gitu nah yang kedua isi dengan konten video yang menarik nah ini konten video yang menarik itu yang bagaimana ada tiga hal untuk membuat video konten video yang menarik yang pertama kita harus buat dengan gambar yang resolusi HD gambar yang kualitasnya bagus nah bagaimana caranya kita harus punya kamera yang resolusinya HD ya bagaimana caranya ya kita mungkin nabung dulu atau bagaimana atau sewa banyak ya penyewaan kamera juga di tempat sekitar tempat tinggal saya juga ada penyewaan kamera seperti itu nah setelah anda dapet atau punya atau sewa atau membawa kamera HD anda harus siapkan juga peralatan audio yang baik juga ya kalau saya ini ini kan untuk live dan ini rekaman ini secara live dan saya tidak perlu editing ya jadi saya menggunakan ini mic microphone Behringer C1 dengan mixer Behringer yang kecil dengan kompresor Behringer yang sederhana juga jadi ya cukup lah untuk membuat kualitas audio yang lumayan daripada enggak tanpa tanpa alat ini mungkin beda kualitas audionya misalnya langsung saya pakai langsung dari kamera mungkin akan sedikit jauh kualitas audionya nah itu jadi kualitas gambar atau videonya yang bagus kualitas audio yang bagus yang ketiga editing kalau misalnya perlu editing editingnya harus bagus itu ya jadi konten video yang itu tapi beda lagi dengan misalnya anda mau buat video contoh video yang isinya misalnya video kartun atau tutorial dari komputer yang isinya rekaman dari layar komputer dan itu tidak membutuhkan video sorry tidak membutuhkan gambar kamera jadi videonya produksi dari editing aja itu beda lagi yang penting anda bisa mampu membuat video dengan kualitas yang HD gitu jadi konten video itu juga penting dan konten video ini harus satu tema tadi untuk channel satu channel aja ya apabila anda ingin membuat channel tema membuat channel youtube dengan tema yang beda-beda mending jangan jadikan satu channel bikin aja banyak channel lebih dari satu channel anda coba analisa nanti mana yang kira-kira bagus dan bersubscribe lumayan rutin nambahnya itu yang anda rutini untuk anda upload lagi video terbaru jadi seperti itu analisanya setelah buat akun tertarget isi konten video menarik yang ketiga promosikan konten video anda dan manfaatkan medsos lain jadi kita harus promosi video di youtube kita tentu saja jangan hanya promosi channelnya kalau hanya promosi channelnya biasanya orang mikir-mikir juga mau lihat mau buka channel kita ini isinya apa gitu ya kadang kalau kita share channel kita link channel kita di youtube eh sorry di facebook di instagram bisa gak ya di facebook di twitter atau di WA kadang orang mikir ini channel youtube ini isinya apa gitu ya beda lagi kalau misalnya kita udah tawarkan sodorkan video youtube kita dengan judul ini gitu jadi kita promosikan video-video kita sesuai dengan kira-kira segmentasi teman-teman kita gitu misalnya anda punya channel youtube khusus cover lagu misalnya ya anda share ke teman-teman yang suka musik gitu ya seperti itu anda pengen share tentang mungkin anda bikin channel youtube tentang anak-anak tentang video kartun yang anda edit gitu ya pakai ada flash dan sebagainya ya anda share ke komunitas medsos dengan mungkin pengguna yang masih usia remaja gitu ya tapi kalau masih anak-anak kadang kita sulit kontrol juga karena sebenarnya medsos itu tidak untuk usia anak-anak ya ya misalnya untuk usia yang penyuka film kartun lah meskipun penyuka film kartun usia dewasa banyak juga nah kita harus manfaatkan medsos lain artinya kita bangun komunitas kita bangun hubungan yang baik antara sesama pengguna medsos jangan komentar dengan nada-nada spam atau bullying gitu ya coba kasih komentar nadanya positif dan membangun gitu ya dan apa namanya komentar yang di medsos itu yang sifatnya ya yang ramah gitu artinya nanti ada hubungan yang ramah antar anda dengan pengguna medsos lain dia pasti akan intip profil anda disitu mungkin ada share video-video di youtube anda maka dia akan langsung mengunjungi akun youtube anda gitu yaitu manfaatkan medsos lain intinya disitu WA juga gitu kita ciptakan di grup WA misalnya kita punya kita atau kita gabung lah di salah satu grup WA disitu kita saling komentar dan hubungan yang baik antar sesama anggota grup kita share video kita seperti itu yang keempat manfaatkan kolom komentar youtube nah kalau anda punya waktu yang cukup lumayan dan lagi lagi males untuk bikin konten ya misalnya tapi konten itu kalau bisa ya rutin kita upload ya misalnya seminggu sekali ya jangan terlalu lama sebulan sekali wah lama berkembangnya juga misalnya seminggu sekali gitu ya nah di hari-hari yang kosong tidak ada waktu untuk upload lagi boring gitu ya atau lagi ada kerjaan lain anda sempatkan untuk komentar di akun youtube lain nah misalnya anda punya channel youtube apa gitu ya anda komentar di channel youtube yang senada setema gitu ya atau beda tema tapi komentarnya itu yang bagus yang ramah yang mendukung konten video yang atas itu yang berhubungan lah nah maka nanti bisa dapat like kan dari pengguna youtube yang lain biasanya akan langsung ditaruh di atas sama youtube atau sama channelnya pihak pemilik channel biasanya bisa dikasih apa namanya ya note atau note atau apa itu selupa saya pokoknya komentarnya bisa ditampilkan di posisi paling atas nah itu akan menjadi keuntungan bagi kita komentar kita akan dilihat banyak orang di video itu itu bisa menjadi promosi juga untuk channel kita itu manfaatkan kolom komentar nah selain itu pada video kita misalnya video-video kita ada satu aja komentar baru langsung kita bales kita kasih ucapan terima kasih atau apa minimal kita harus memperpanjang komentar itu kalau bisa nah itu malah semakin bagus yang kelima yang terakhir analisa channel youtube kita nah kalau anda paham ya di youtube sekarang ada studio youtube ya di fasilitas channel kita pasti anda tau lah ada studio youtube kalau anda belum paham di android itu sekarang juga ada aplikasi studio youtube anda install studio youtube disitu anda bisa analisa channel youtube anda kira-kira video apa saja yang sering ditonton oleh banyak orang gitu ya yang lagi rame ini minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini atau hari-hari ini tiga hari ini misalnya terakhir-terakhir ini yang lagi rame dibuka dan lagi banyak peminatnya itu video tentang apa ya memang sih satu tema tapi kan ada satu poin mungkin yang disukai seseorang banyak orang sorry disukai banyak orang dari video yang lagi trending di akun youtube kita lagi rame di akun youtube kita nah itu yang kita buat lagi yang serupa tapi tak sama itu analisa channel youtube kita bisa lakukan di studio youtube di stat analytic youtube.com kalau di browsernya kalau gak salah kalau langsung di linknya eh di menu analisa gitu di bagian youtube studio oke saya kira itu yang bisa saya sampaikan 5 poin tips mendapatkan subscriber banyak di youtube untuk yang masih belum paham bisa ketik komentar di video saya ini dan bisa menjadi sahabat saya di medsos di facebook arizalfirmansyah instagram at arizalfir kemudian twitter saya at arizalfir youtube saya ini arizalfirmansyah ya pokoknya namanya arizalfirmansyah semua kalau foto profilnya yang sama seperti wajah saya beda-beda dikit ya gak apa-apa pokoknya yang mirip dengan saya maksudnya tentang usia gitu ya kadang ada akun youtube yang saya buat agak lama foto profilnya yang saya pasang yang waktu 10 tahun yang lalu yang mirip lah dengan saya memang saya aduh gak penting banget oke terima kasih buat yang sudah nonton saya arizalfirmansyah bye-bye